bismillahirrohmanirrohim cerita kabah kenapa kok cemberut biar belum baca doa udah tadi kalau sunat oh sunat sekarang dimana lah nih gimana ayo ini di vlog biar inget pas sampe gede bre ada lapangan gue lagi bre ini kabah lagi dimana sih posisinya sekarang Jakarta atau Jogja mau ngapain sama aduh udah kawak deh kabah umurnya berapa sekarang? apa rasanya sekarang? aku udah 10 takut? takut terus? iya iya apa? perasaannya gimana kak? mereka kata perasaannya takut kamu cerita dong waktu di sunat rasanya apa biar mas abah berani? gak bisa gak ada rasa karena kamu masih bayi tidur mulu gak ada rasa sekarang itu sunat-sunat sekarang beda sama jaman nyavi kalau jaman nyavi sakit kalau gak banget sunat rasanya mau minta kado apa abis sunat? ogo-ogo apa? ogo-ogo ogo-ogo siap bismillah doain ya kalau dayaku iya kalau uang mau gak beri kata cuman kamu yang tertarik uang beri kata selamat menikmati selamat menikmati boleh adiknya masuk apa enggak? kabar tanya dulu sakit gak sayang? enggak nangis gak kamu tadi? sedikit pas disuntik aja iya kamu yang santai aja tenang aja gak sakit kok dek ini tapi main HP adiknya yang belum sunat gak boleh masuk ya udah sunat semua ini udah udah dari bayi semuanya kakabar om boleh izin kamu tukar celana om mau cek dulu ya cek dulu aja cuman kalau emosis memang dia gak bisa kita pastikan emosis atau tidak sebelum Bius bekerja jadi emosis itu kulit ini sama kepala penis yang ini dia lengkes jadi gak bisa di gini mbak kalau orang jauh dalam gak bisa di celah itu karena apa? karena di dalam sini banyak kotoran makanya fungsi dari sunat itu salah satunya adalah supaya menghilangkan kotoran emosis itu nah nanti kalau untuk teknik kami kita nanti ada namanya bipolar pensiller bipolar pensiller itu alatnya yang ada di bawah sini yang seperti ball pen itu itu alat sekaligus motong sekaligus nge-seal atau untuk mengeringkan buka jadi kita tambah jahit kita tambah perban untuk prosesnya setelah di tenang sekitar 15 menit 20 menit setelah sunat pun nanti perawatannya cukup sepurat-sepurat antiseptik aja oke penghambatan apa namanya pertumbuhan ini setelah disunat ada penghambatan pertumbuhan penis gak ada tapi kalau timosis nanti akan ada luka di bagian kepalanya karena apa? karena kan sebelumnya lengket ya contoh ini kulit ini kepala penis kita buka karena lengket kan kita bukanya paksa ya istilahnya kita bebaskan lengketnya ini nanti kepalanya ikut-ikutan ada luka yang seharusnya luka cuma ada di leher penis nanti kepalanya akan ada luka karena bekas fimosisnya yang lama adalah bekas fimosis ini sekarang fimosis beneran? belum tau ya? belum tau bius belum bekerja oke 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 aman kok pak jadi secara bentuk penisnya gak ada masalah nanti emosis atau tidak setelah bius bekerja kita buka gini kalau gak ada bius kita gini kan sakit banget oh pantesan kita kerjaannya kita tarik-tarik ke belakang buat masingin susah susah memang sakit banget oh iya dia tegak makanya kita bius dulu tenang aja tenang aja ya kamu udah bilang sakit makanya kalo ngomong beneran ada yang bilang sakit ada yang bilang sakit gimana kita bingung udah gitu doang tuh rasanya cuma gitu-gitu doang nanti yang namanya sunat om janji udah gak bakalan sakit pada saat proses sunatnya gak bakalan sakit om janji sama kamu kalo om bohong jewer aja om oke tapi buat biar kamu gak sakit om minta waktu 15 detik buat masukin obat ya 15 detik yang gak tepatan tingkatan yang 4 nanti begini nanti rasanya begini kamu rasain kamu rasain ya 1 2 3 apa rasanya? dingin ya sudah nanti dingin di daerah sini sama pegel 15 detik kamu hitung sampai 15 1 2 terus pegel sudah itu pegel 15 detik abis itu hilang itu begini ini dua asik main padahal emasnya lagi tegang ini harga-harganya ini yang di wilayah Jogja tapi ya yang panjang 10 detik 10 detik aja habis itu om bakat janji gak akan kerasa tapi yang ini memang kerasa yang pas ini nah ini memang kerasa dingin agak pegel hati disini tapi cuma 10 detik 10 detik itu ada alat khusus om bakat alat khusus untuk pasukan obat yang panjang nah ini ya 1 2 3 tarik nafas tiup pinter lagi yang panjang tarik nafas tiup tarik nafas tiup yang panjang yang panjang bismillah tarik nafas tarik nafasnya mana? tarik nafas tiup tiup tarik nafas yang teratur tarik nafas tiup iya udah nggakapa lantai yang�� piñera tarik nafas tiup tarik napas yang teratur tarik nafas tiup Ya udah gak apa-apa, tarik nafas nih yuk Iya, sebentar aja, sebentar aja Tarik nafasnya mana kakak, kakak Sudah Oh, adih, cuma tutup doang Sudah gitu doang Cuma gitu doang Udah, bagian paling sakit itu udah lewat Udah lewat, berhasil sudah Lihat tuh, lihat tuh Ya sunat itu cuma sekali seumur hidup Jadi emang gak akan Gak akan ada nyunat dua kali Oh gak ada Alhamdulillah 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 Bagus Bagus Ya ampun, akhirnya aku lihat kepala dudunya Akhirnya Akhirnya dia bisa lihat kepala dudunya Gak ada Halo, udah tutup Ini cuma dipegang doang Di gambar-gambar dulu Oh, ini repot banget Dia kegatelan ya tadi Tung omnya sabar banget Om siapa sih nama ini? Saya Abi Jangan bola dulu, istilah dulu bolanya Berapa lama gak boleh main bola, Om? Kalau main bola ya dua minggu lah, Bu Dua minggu? Dua minggu? Dua minggu? Dua minggu? Dua minggu? Dua minggu banget itu tentut ya Iya, tentut ya Iya, tentut ya Berapa kali berut-berut-berut gitu Terut-berut Terut-berut Terut lagi Kita mana? Apa kamu namanya? Kakak? Kakak Kami kata salam dong Kami kaginya, kami kaginya Salam mama dokter Kami kaginya Mas nanti untuk 24 jam Itu gak boleh mandi dulu Setelah 24 jam Boleh mandi Tapi paniknya ditutup dulu Jadi semisal ini paniknya Nanti ditutup pakai aqua gelas Atau gak boleh Oh, aqua gelas Atau gelas atau apa Yang penting jangan kena buyuran air dulu Oke Nanti di hari kelima itu Baru boleh kena buyuran air Oke Setelah di hari kelima itu Wajib mandi Supaya nanti lemnya lepas Oke siap Winturnya hari ini termasuk di nol Ini besok 4 jam Tadi kata dokter Kalo lewat 24 jam Udah boleh kena air mandi Gapapa sih Ini kenapa souvenirnya semua Anak Gapapa Gapapa Liat dong gak sunat Tapi minta paling heboh Liat ini Oke Ya aja bu Saya yang di WA tadi Oh itu tadi Oke baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Mbak Siti Celana batoknya cukup batok Aku mau pake ini Siapa yang nyuruh pake itu Semua souvenir dipake Aku juga Semua souvenir Apaan sih si Bre Semua souvenir dipake Ada dua Amal mau ngapain Beli mainan Tapi aku udah janji Ya 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 Boleh dong janji Apa beli apa Mas Abad janji mau beli mainan Aku juga Ngapaan Ini Junti aku mau Iya Kalau gak ada mainan yang entes Entes Eh iya Yang seru aku Pindah ke komik Kami mainan Iya 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 Kenapa marah-marah Ini Pesta Sunat Kababre Kama Mau pada beli apa Kebel banget Nagi mainannya sekarang Aku udah pang Enggak bisa Enggak dong Kenapa Ada Abi di belakang Atau enggak Mbak Sidit Teleponku satunya ketiga aja Ada di iya Ya bener Ya bener Nama di sini aja Biar enggak Iya Lagi pada repot Kamu yang bikin repot Sekarang lagi pada Beli mainan Ladiah apa Sunat Sunat Kenapa semuanya beli Soalnya aku Di kado-nya Cuma baju Gak ada mainan Kamu kenapa beli kado Adiah apa Adiah 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 Yang Sunat sampai rumah Kabah Mau tanya dong Ini lima jam setelah Sunat ada rasa sakit enggak Sakit enggak Banget atau enggak Enggak Jadi Sunat itu serem sakit apa enggak Enggak Aman Pas suntiknya Pas suntiknya doang Maler Tapi abis itu udah Jangan mencuma diri Enak aja Senang gak dapet hadiah ya Senang Hadiahnya apa Oh kita Sekali lagi yuk Kita sekali tapi takut ya Tapi pura-pura takut ya Okay 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax